Badangdut Inul dan Ratista sepertinya sudah tidak mau ambil pusing dengan permasalahan dirinya dan Nela Karisma. Kepada kami, Inul juga mengungkap jika sejatinya ia dan Nela tidak punya permasalahan serius. Hal itu lantaran kurangnya komunikasi antara ia dengan Nela, khususnya dengan pihak manajemen. Dan kini permasalahan miskomunikasi itu sudah rampuh. Sejujurnya kalau kemarin juga sempat ribut sama Nela, itu bukan ribut. Aku cuma nenggur dia lewat WAW, lewat apapun, karena tidak ada balasan, jadi seperti itu. Nela sama aku juga sebenarnya baik gitu anaknya. Namun kemarin mungkin dari manajemennya yang agak sedikit batasan. Karena juga aku dimintain tolong oleh salah satu station produksi untuk menghubungi. Dan ternyata saya juga nggak bisa gitu. Itu aja sih sebenarnya, jadi aku tegur lewat sosial media. Biar ada perhatian maksudnya. Tapi selebihnya sih saya udah merupakan, tapi adik-adikku semuanya sih nurut-nurut sebenarnya. Dan sampai hari ini aku kalau bisa sama artis-artis yang dibawa aku dalam artian masih anak-anak, masih pemula. Aku kasih ilmu, kasih hujangan. Kadang-kadang bodo amat lah aku dibilang cerewet gitu. Tapi paling tidak pengalaman aku yang bagus, aku share kepada mereka supaya mereka bisa seperti aku. Bagaimana cara jadi nyanyi yang baik, nggak hanya boleh duit aja gitu. Tapi memang rata-rata nih ya, rata-rata artis-artis di daerah yang memang sudah jam terbangnya panjang, udah main YouTube, boleh duit. Terus nyanyi off-airnya juga sehari bisa sampai 5 kali, dapet duit banyak. Yaitu nyanyi di TV itu kayak nggak dianggap gitu. Jadi seolah-olah TV nasional itu kayaknya nggak penting gitu. Kalau menurut saya itu penting banget justru. Karena ini kan kalau TV nasional itu kan menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi kalau kalian ngetop untuk satu daerah aja, percuma juga. Karena kan akan tumbuh berkembang artis-artis mendatang baru yang sama. Emang TV memang bonornya nggak gede. Tapi kalian dari nasional kalian bisa terbang kemana-mana, diundang, karena kalian ngetop gitu. Dan itu yang harus ditekankan kepada artis-artis daerah. Kalian itu jangan menerima duit yang tiap hari off-airnya sampai 5, 10 di daerah. Terus nggak apa-apa lah, aku tiap hari nyanyi off-air di sini udah 10 kali dalam satu hari. Kalau dibayar acara TV nasional, udah buang waktu, buang segala macem, duit gitu. Jadi itu kadang-kadang yang sampai hari ini tuh ada di otak adik-adik kita, yang penyanyi yang ngetop yang tapi daerah. Jika permasalahan dengan Nela sudah usai, namun Inul sepertinya harus kembali tertimpa masalah. Kali ini dengan Dennis, si penjual kembang, yang sempat viral karena kesombongannya. Berawal dari komentar Inul soal prestasi hingga akhirnya membuat marah Dennis. Bukan hanya marah, Dennis pun kabarnya menantang Inul. Jangan berani-nya ngomong kalau nggak ada saya. Ketemu saya aja kemarin nggak ngomong apa-apa. Mana bunda uang jajannya? Sini one on one sama saya. Nggak usah bayar acara TV manapun. Tidak usah bayar saya, saya sponsoring bunga buat kalian. Gimana? Berani nggak? Saya nggak perlu meladenin, tetapi yang jelas saya berharap, saya siapapun itu yang merasa tersimbun dengan omongan saya, saya minta maaf. Tetapi yang jelas, cobalah kita membangun kreativitas yang penuh prestasi, kurangin sensasinya. Kalau memang ada sensasi, bikin sensasi yang benar-benar yang membangun. Kalau menurut aku seperti itu, saya mau meluruskan bahwa yang saya katakan itu benar adanya. Jadi membangun karya dan membangun prestasi harus bagus. Tetapi saya tidak menyindir satu orang saja, karena waktu itu yang ditayangin juga banyak. Ada yang sampah, yang orang miskin dikasih hadiah sampah. Itu juga nggak lucu banget ya. Jadi tidak satu orang saja yang saya omongin seperti itu. Jadi kalau pun ada yang tersinggung, ya sangat kepedean menurut saya. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya ini sangat menyinggung. Tetapi kata-kata saya itu benar-benar mengajak dan mengarahkan adik-adik saya supaya membangun citra yang baik, image yang baik. Karena kasihan, kasihannya kepada orang-orang yang sudah membangun karyanya bertahun-tahun. Tiba-tiba kamu jebret, kotong, tengah jalan. Kamu ambil, apa, bukan mengambil lahan. Tetapi korsi mereka yang prosesnya sudah 20-30 tahun membangun dengan honor. Dipanggil saja kadang-kadang honornya nggak gede. Tiba-tiba kamu potong tengah jalan dengan hanya cerita atau mencari sensasi yang tidak baik kalau menurut saya. Jadi kalau bisa lah buat adik-adik kita. Ini kalau bukan kita lagi siapa yang mengajarkan nanti generasi-generasi ke depan ini supaya bisa menjaga Indonesia dengan baik, dengan berawal dari kalian berkarya.